Bersama saya Mr. IDP, 4 soal ini sesuai dengan indikator kisih-kisih yang dikeluarkan oleh Direktorat PTG. Oke, dan teman-teman yang sudah mengikuti Intensive Class Mr. IDP persiapan pretest tahap 1 dan sudah mengikuti ujiannya, mengeluarkan testimoni banyak soal-soal yang dibahas oleh Mr. IDP di Intensive Class banyak keluar. Oke, kita mulai dari nomor 1. Jadi maksudnya di sini, di antara empat pilihan ini, yang manakah yang bisa mengekspresikan makna yang tertulis di sini? Kita lihat di sini ada dua kaliman. Jadi di sini bisa kita maknai, simpulkan bahwa ini adalah the fact. Maka bagaimana kita membuat conditional sentence-nya? Oke, lalu yang kedua, di sini harus kita paham bahwa jika the meaning atau the fact dari sebuah conditional sentence dalam atau menggunakan simple past, maka conditional sentence-nya, terutama if close-nya ya, menggunakan past perfect. Oke, dari situ bisa kita ambil langkah berikutnya. Pilihan jawaban yang tidak menggunakan past perfect atau past perfect harus kita eliminasi. Oke, kita lihat di sini pilihan A, if close-nya past perfect. Jadi ini ada kemungkinan ya. Dan di sini main close-nya harus dalam past future perfect, teman-teman ya. Could plus half plus verb 3. Oke, pilihan B, opsi B. Kita lihat di sini ada if close-nya menggunakan simple past, maka ini salah. Karena kita harus mencari conditional sentence, struktur conditional sentence type 3. Pilihan C, ya di sini sesuai ya dengan struktur conditional sentence type 3, ini ada kemungkinan. Dan pilihan D, di sini simple past, maka ini salah. Lalu bagaimana kita menentukan antara opsi A and C? Kita perhatikan ya, tadi seperti saya bilang, the meaning atau the fact dengan conditional sentence harus berlawanan. Negatif, positif, positif, negatif. Oke, di sini dikatakan bahwa brosur tiba terlambat. Maka di if close-nya brosur tidak terlambat. Ya, tidak tiba terlambat. Maka di sini kita perhatikan, if the brosur had not arrived late. Ya, maka di sini ada kata not-nya. Sama-sama ke palit, ada kata not-nya. Ya, ini adalah jawaban yang benar. Ya, ini kurang tepat. Ya, itu dia teman-teman. Soal nomor satu. Let's go to nomor dua. Blank-blank, karena has legalized hemp farming, we can expect to see pulp and paper produced from hemp. Okay, teman-teman. Jadi, yang pertama dengan memaknai soal yang kita bisa mempermudah menjawabnya. Tetapi, bisa juga walaupun kita tidak paham seluruh isinya, bisa juga kita jawabnya. Oke, di sini kita lihat hubungan dari, ada dua kelosa di sini teman-teman ya. Jadi, hubungan kedua kelosa itu harus nyambung. Oke, lalu yang kedua ini adalah mengenai conjunction ya. Jadi, conjunction merupakan kisih-kisih beritas PPG. Bahasa Inggris, kita lihat di sini. Jika kita masukkan therefore, apakah ini make sense? Apakah bermakna gitu? Oke, oleh karena itu, oleh karena Kanada sudah melegalisasikan perkebunan hemp. Ya, hemp itu sejenis tumbuh-tumbuhan. Ya, oleh karena itu, kita dapat. Jadi, kurang bermakna. Bagaimana dengan due to? Karena, ya. Karena Kanada sudah melegalkan perkebunan hemp. Kita, ya. Kita dapat mengharapkan untuk melihat pulp and paper yang diproduksi dari hemp segera. Oke. Jadi, di sini harus kita pahami bahwa due to ini adalah preposition ya. Ini adalah preposition. Jadi, preposition itu tidak diikuti oleh force, tetapi diikuti oleh phrase atau noun. Sedangkan di sini, dia merupakan kalimat lengkap. Bisa kita makmai dia adalah klausa. Maka ini salah, ya. Ya. Bagaimana dengan so? Jadi, Kanada sudah melegalkan dan seterusnya. Lalu, di sini kita ikuti dengan kloster selanjutnya, maka tidak make sense. Bagaimana dengan S, ya. S. Ya. Karena Kanada sudah melegalkan perkebunan hemp. Kita dapat mengharapkan untuk melihat, ya. Jadi, di sini, ya. Secara grammatically, ini benar. Ini adalah bisa berfungsi sebagai conjunction. Ya. Tadi, conjunction diikuti oleh clause. Oke. Conjunction. Dan, secara makna juga dia menyambung, ya. Karena Kanada sudah melegalkan perkebunan hemp. Kita dapat mengharapkan untuk segera melihat bubur kertas dan kertas yang diproduksi dari hemp segera. Ya. Inilah dia. Jawabannya D. Kita bandingkan dengan nomor 3, teman-teman. The match was cancelled. Blank-blank. Bad weather. Pertandingan tersebut dibatalkan. Titik-titik. Cuaca buruk, ya. Oke. Di sini ada pilihan jawaban sama seperti yang tadi. Yang pertama, secara grammar dia. Atau grammatically harus benar. Lalu yang kedua, secara makna, ya. Antara kalimatnya dengan di sini adalah inilah yang disebut dengan phrase, ya. Frasa. Ya. Apakah kita bisa memasukkan opsi A, because? Ya. Kembali lagi, because adalah conjunction. Jadi, conjunction itu diikuti oleh klausa. Oke. Tapi, jika tadi seandainya di sini, because of. Itu, teman-teman, ya. Because of bisa diikuti oleh phrase, ataupun noun phrase. Oleh karena itu, dia kalau jawabannya A, ini because saja salah, ya. Lalu di sini, due to, ini adalah seperti yang saya katakan tadi. Ini adalah preposition. Preposition diikuti oleh noun, ataupun noun phrase. Yang bisa menjadi benar. Bagaimana dengan S? Ya. Kembali lagi, ya. Ini S secara makna dia tidak benar, teman-teman, ya. Dan juga secara grammatically, kalau kita anggap ini conjunction, maka ini salah. However, juga demikian. However, itu juga adalah preposition, maknanya mirip dengan but. Oke. Itu dia mengenai nomor dua. Kita lanjut ke nomor empat. Kamal is feeling very happy because, ya. Di sini, pilihannya teman-teman, ya. A, B, C. Oh, maaf. Oh, ya. Pilihannya A, B, C, dan D. Oke. Kamal is feeling very happy because he wins the... He wins 100 meter race. What is the best idiom to express the situation about, ya. Tentu mengenai idiom adalah juga sesuai dengan kisi-kisi pre-test PPG, ya. Terutama untuk guru bahasa Inggris. Teman-teman, untuk guru bahasa Inggris, apakah ada di antara idiom ini yang pernah teman-teman dengar, ya. Jadi, di sini tentu kita lihat di sini ada kata very happy. Ya, tentu ini adalah yang dimaksud. Oke. Jika teman-teman belum pernah mendengarkan keempat dari idiom ini, all ears. All ears ini maknanya eager to listen, eager to hear, ya. Jadi, ingin mengetahui, ingin mendengar. Apakah cocok jika kita maknai? Kamal merasa sangat senang, ya. Tentu ini tidak benar, ya. On cloud mind. On cloud mind, it means I'm in on cloud mind. Ya, inilah jawabannya. Ya, inilah jawabannya. I'm very happy. I'm feeling very happy. Oke. Bagaimana dengan ini jawabannya, teman-teman, ya. Raining cats and dogs. Ya, raining is like cats and dogs. Ini maknanya. Raining is very hard, ya. Jadi, hujan sangat keras, ya. Sangat keras. Oke. Feeling blue apa? Feeling blue very sad. Oke. Jadi, nomor 4 jawabannya, on cloud mind. Ya, itulah dia, teman-teman, ya. Saya segera akan membuka intensive class pre-test PPG, ya. Persiapan pre-test PPG tahap 2. Akan dimulai tanggal, ya, tanggal 9 hari Senin. Bagi teman-teman yang ingin silahkan menghubungi nomor saya, ya. Mr. IDP 08 13 724 8 7619. Dan juga bagi teman-teman guru bahasa Inggris yang ingin merequest, ya, materi-materi tertentu untuk saya buatkan videonya, silahkan ketik di kolom komentar. That's all what I can share for you today. Thank you very much. See you on my next video. Goodbye. Bye-bye. 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 Bye-bye.